Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Halo anak-anakku Hari ini kita akan Main Games Pertama-tama yang harus Kalian lakukan adalah Kalian harus Install Minecraft Education Oke, karena saya sudah Menginstall, jadi saya langsung Buka aja Ini aplikasinya Namanya Minecraft Education Edition Dan aplikasi ini agak berat Jadi Untuk yang laptopnya Sudah penuh foil-foilnya Mungkin kalian bisa Hapuskan Pak berkas yang tidak berguna Oke, ini sudah masuk Ketampilannya, kalian harus Login dulu Menggunakan Akun Microsoft Kita login dulu Kemudian masukkan Password Sudah masuk Kedalam Aplikasinya Nah, sekarang kita lihat Disini tampilannya Ada menu main Baru dan unggulan Pengaturan Lalu ganti akun Nah, disini ada Nama saya Nama saya Yaitu Koironisa Dan ini Apa Avatarnya ya Atau Bentuk Bentuk siapa sih Animasinya Nah, kalau kalian Nah, kalau kalian mau merubah Avatarnya Kalian klik yang Lambang gantungan ini Nah, disini banyak Nah, disini banyak Pilihan-pilihannya Ada Pahlawan di sekitar kita Kayak polisi Astronaut Dokter Kemudian pengembang Lalu Bentuk tim Seperti Mario Kemudian Paket skin Mode cerita Ini ya Lalu Ini Paket skin Spesialis Batu merah Lalu Paket skin Penghuni Bioma 1 Dan Banyak lainnya Nah, kalian bisa pilih Sesuka kalian Oke Karena saya Kalau saya sih Pilihnya yang Dokter saja Nih Saya pilih ini Nanti kalau Udah Kemudian Diklik Nah Disini ada lagi Tampilannya Maksudnya Ada koki ya Saya sih Pilih dokter saja Kemudian Klik Eh, misalnya Saya pilih yang lain Nih perawat Nah, nanti kalian Klik Konfirmasi Yang ini ya Konfirmasi Klik Sudah Jadi deh Ganti akun Fakarnya Paham ya Oke, kalau sudah Kita back Pilih ini Kemudian Kita Beralih ke Pengaturan Nah, ini Pengaturannya Disini Ada Aksebilitas Ya Ini Ada pilihannya Pengaturan Aksebilitas Itu ada Aktifkan Teks Keucapan Dengan pengaturan Perangkat Kemudian Aktifkan Pembaca Layar UI Lalu Aktifkan Teks Untuk Ucapan Dalam Obrolan Aktifkan Pesan Obrolan Terbuka Lalu Yang terakhir Ada Tampilan Petunjuk Input Kalau saya Pilihannya Seperti ini Yang teks Keucapan Itu Diaktifkan Tapi Yang Membaca Layar UI Tidak Dinonaktifkan Oke Kemudian Kita Ke Keyboard N Mouse Nah Disini Kalian Kalau Saya Tidak Dirubah Jadi Ini Seperti Yang Ada Pada Pengaturan Awalnya Tidak Dirubah Jadi Sama Seperti Ini Kemudian Pengontrol Ini Pengontrol Nah Ini Juga Saya Tidak Sama Seperti Pengaturan Pada Sistem Nah Ini Ya Lalu Disentuh Untuk Sentuh Ini Seperti Ini Tampilannya Jadi Kalau Mau Lompat Otomatis Diaktifkan Kemudian Hancurkan Blok Itu Bergetar Jadi Ketika Kalian Menghancurkan Blok Ada Getaran Getarannya Dan Lainnya Bisa Dipilih Sendiri Senyaman Kalian Kemudian Kita Lihat Profil Disini Juga Saya Sama Pada Seperti Tampilan Pada Sistem Tidak Dirubah Kemudian Video Ini Ada Kecerahan Kalau Kalian Misalnya Ulang Cerah Nah Ini Bisa Diubah Ubah Misalnya Caranya Berapa Saya Tengah Tengah Lalu Perspektif Kamera Saya Pilih Orang Pertama Ada Bagian Belakang Orang Ketiga Ada Bagian Depan Orang Ketiga Yang Lebih Enak Yang Orang Pertama Lalu Ini Layar Penuh Masuknya Tampilannya Layar Penuh Kemudian Semunyikan Tangan Semunyikan Boneka Ini Bebas Terserah Kalian Bebas Kemudian Ini Tampilan Icon Pilihan Garis Bebas Munculkan Awan Kalau Tidak Mau Tidak Usah Dimunculkan Oke Nah Kemudian Kita Ke Audio Ini Audio Musiknya Kalau Misalnya Keberisikan Bisa Dikecilin Atau Volume Suaranya Juga Bisa Kemudian Sumber Daya Global Ini Sama Seperti Biasanya Lalu Bahasa Kalau Kalian Misalnya Tidak Paham Sama Bahasa Inggris Bisa Kalian Ubah Menjadi Bahasa Indonesia Walaupun Ada Beberapa Yang Memang Masih Menggunakan Bahasa Inggris Seperti Petunjuk Petunjuknya Itu Masih Menggunakan Bahasa Inggris Gitu Paham Ya Oke Back Kita Lihat Sekarang Di menu Baru Dan Unggulan Kalau Di Bahasa Inggris Berarti New And Apa Feature 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 Nah Disini Ada Banyak Ada Buat Museum Sendiri Kotak Keberlanjutan Kotak Permulaan Kemudian Pelajaran Dalam Masalah Yang Baik Petualangan Bahasa Inggris Nah Ini Bebas Kalian Pilih Misalnya Kotak Keberlanjutan Seperti ini Bisa Buat Dunia Atau Rencana Pelajaran Nah Kemudian Misalnya Buat Museum Sendiri Sama Seperti Itu Kota Permulaan Sama Oke Kemudian Kita Pencet Tombol Main Nah Ini Ada Lihat Dunia Saya Lihat Perbestakaan Kalau Lihat Perbestakaan Ada Pilihannya Pelajaran Tantangan Pembangunan Bulanan Bioma Dan Dunia Nah Kalau Pelajaran Disini Ada Sains Matematika Telmu Komputer Seni Bahasa Sejarah Dan Budaya Seni Desain Dan Lain Lain Oke Kalian Kalian Bisa Pilih Kemudian Kita Ke Ini Coba Sekarang Kilau Itu Misalnya Mau Join Sama Temennya Kalian Bisa Misalnya Join Ke Kelas Saya Berarti Pilih Yang Bergabung Ke Dunia Nah Nanti Disini Ada Kode Kodenya Yang Dikasih Sama Saya Misalnya Kelah Hosenya Saya Ada Kodenya Misalnya Palu Kemudian Misalnya Ato Worte Atau Peta Nanti Konfirmasi Ini kan Karena Saya Bukan Jadi Host Jadi Gak Bisa Ya Jadi Host Saya Bagi Kodenya Oke Kemudian Ini Kalau Ini Lihat Dunia Saya Kemudian Misalnya Ini Minecraft Tutorial Nah Pencet Tombol Main Tampilannya Kayak Gini Jadi Kalau Mau Maju Pencet W Kembali S Akiri Tapi Sebelum Itu Kita Bukan Kesini Pengaturan Pengaturan Nah Disini Pengaturan Dunianya Disini Pengaturan Dunianya Kalian Ada Pilihannya Ada Yang Bertahan Hidup Kreatif Petualangan Berarti Kalian Harus Mencari Berbagai Cara Untuk Bisa Tetap Bertahan Hidup Di Dunia Permainan Kalian Oke Bebas Pilihannya Lalu Ini Mode Permainan Personalnya Yang 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 Default Tidak Terbatas Kemudian Kesulitannya Misalnya Mau Tenang Mudah Normal Atau Sulit Karena baru Berarti Kita Pilih Yang Tenang Kemudian Kebawa Lagi Perang Dan Perang Dan Perang Dunia Bebas Mau Memulai Petak Atau Memulai Peti Bonus lalu di opsi dunia kalian bisa pilih biasanya tembakan teman sendiri mau diaktifkan terus tampilkan koordinat ditampilin gak koordinatnya kalau gak perlu ya berarti tidak usah lalu api menjala diaktifkan gak ledakan dinamit ada rempasan mob atau monster sejenis monster kemudian regenerasi alami drop ubin kemunculan ulang setika kemudian yang cheatnya aktifkan cheat terus siklus siang hari ini mau siang hari mulu ya kalau mau siang hari terus berarti ini diaktifkan kemudian siklus cuaca mau diaktifkan atau tidak tuh oke kita mainnya bukan yang ini jadi yang pilih sebentar ini buat baru kemudian kalau mau baru berarti kita buat sendiri kita pakai template aja lalu pilih mincraft tutorial nah kalau mau buat baru yang ini kalau mau jadi host nanti ajak temen-temennya pilih ini lalu ini main kalau kalian sudah pernah main nah karena baru pilih yang buat baru nah tadi ya tampilannya saya bertahan hidup kemudian kesulitannya normal aja sudah sudah kita main let's go harap bersabar nah ini tampilannya disini ada bacaannya welcome to minicraft education edition tutorial will teach you controls crafting and basic interaction within the minicraft world begin by pressing way to move forward terus ini ada bacaannya disebelah kanan disebelah kanan ada baca eh disebelah kiri mau maaf ada bacaannya kalau mau maju atau jalan pencet W kemudian kalau mau kembali pencet S lalu ke kiri A dan ke kanan D dan selanjutnya oke lanjut aja disini ada tour gate nya semacam gate kita maju maju jalan maju 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 ke kanan maju disini ada bacaan lagi need to back up use the lima oke to move in reverse pressing A slide you to the left D slide to the right oke kalau ke kiri mencet A ke kanan mencet D kemudian kalau mau balik back up ya use the S nah oke lanjut sama seperti yang di sebelah kiri ya lanjut oh ini nabrak kita pindah set lurus nah lanjut naik tangga naik tangga loncat loncat up mundur mundur ini ada bacaan press the spacebar to jump kalau mau loncat pencet spasi combine with a movement button to jump in a specific direction you can also toggle auto jump in setting controls pencet aja jump sambil mencet W juga nah gitu ya can you get rock dismiss try using the W double W A S D ya tadi ya W maju A ke kiri D ke kanan S kembali oke kita masuk lanjut 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 belok nah kalau mau kembali pencet S ya maju kita ikutin aja yang karpet merahnya ini nah ini ya pakai mouse nya digerakin aja oke sini ada pintu ada penjaganya ini ada bacaannya butuh untuk melihat sekitar Minecraft kamu harus your mouse egg is your eyes mata mouse nya ya harus bertindak sebagai mata kemudian pencet kanan untuk cover above the door to open membuka pintu nah kita harus lihat sekililing nih kita lihat apa sih yang bisa membuka pintu nah di atas pintu ini ada ini ya semacam tuas nah cara bukanya yaitu kamu klik kanan nah turunkan oke kita bisa masuk loncat loncat nah disini ada bacaan lagi block Minecraft dapat hancur ya destroy dengan menggunakan klik kiri nah terus I'm at the block and hold down left click to break drop this dirt wall ini jadi kalau yang tembak warna coklat ini bisa dihancurin caranya kalian klik tombol klik sebelah kiri aja maksudnya mouse sebelah kiri nah ini kan jadi hancur pencet pencet aja ini juga bisa jadi buat ngumpulin kayu gitu oke lanjut hancurin lagi lihat di tampilan bawahnya di pada layar itu jadi kita punya kayu kumpul kayu nah kayu ini nanti bisa membuat semacam meja kerja lalu tongkat atau kapak ya jadi dikumpulin sebanyak mungkin juga gak apa-apa oke lanjut nah disitu ada apa nih you will want to know how to swim in mini crab similar to walking actually use to move forward back left and right use the mouse to look around by default using in water hold down the spacebar to rise back up to the surface jadi kalian harus ngelawatin air nih caranya ya jalan aja lurus kalau saya sih to exit nah terus naik to exit to water hold forward w oke ya tombol w maju terus ya then hold down the spacebar to jump jadi kalau mau loncat menggunakan spasi kemudian the water ahead is deeper you will need to use the spacebar to surface loncat ini you can't hold your breath forever so make sure you come up for air jadi gak boleh lama-lama dia nanti kamu mati dia lateng gelam ya oke lanjut set oke nah hold the wiki while holding down the spacebar to climb out of the water jadi gunain tombol w aja buat keluar dari airnya oke lanjut maju jalan terus oke maju terus disini ikutin aja yang warna merah nah disini ada tembok raksasa alias tembok tinggi ya jadi kalian gak mungkin kan ya bisa naik ke atas cuma loncat loncat karena temboknya terlalu tinggi nah disini ada petunjuknya nah kalau yang ini masih ada petunjuknya karena masih mudah ya tapi nanti ada dimana mode-mode yang susah dari situ gak ada petunjuknya oke kita baca now it's time to use those dirt block you collect nah tadi kita udah menghancurkan tembok yang kayu tuh ya nah itu kita bisa gunain buat kita naik ke tembok ini kemudian klik kanan to place the block then use then to scale the wall jadi pencet kanan buat nambahin kayu yang udah tadi yang tembok-tembok itu yang kita udah hancurin kemudian kita bisa loncat kalau udah ada si tumpukan kayu itu oke kita udah punya 16 kayu kan nah ini kita klik kanan aja ininya kan yang putih putihnya udah hitam yang kayu itu tembok kayu kita klik kanan aja nah udah ada kan nah kira-kira kalau 1 cukup gak buat naik ke atas enggak kan ya jadi kita tambahin lagi 2 tapi kita gak bisa naik nih kedua yang ini jadi kita tambahin 1 oke udah bisa lanjut 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 naik nah wah disini juga ada tembok tapi lihat disini how done way to climb up the spines and move on to stage 2 nah kita mau mau ke stage 2 nih stage 2 disini ada tembok tapi bedanya di tembok ini tuh kayak ada rumput yang menjalar gitu jadi kita bisa melewati tembok ini dengan memanjat menggunakan si rumput-rumput ini oke sip lanjut ya oke kita sudah naik nah kita sudah sampai di stage 2 nah disini kita diminta untuk menghancurkan kayu yang ada di pohon itu ini kan ada pohon ya ini pohon nah kita hancurin deh caranya caranya gimana kayak tadi pencet kiri hancurin aja hancurin hancur 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 oke ini juga masih bisa hancur 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 nah jadi kayunya ada lagi gak kira-kira bisa bisa hancurin aja daripada ngancurin orang perasaan orang lain kan nah kita punya kayu apa-apa dikumpulin aja sebanyak-banyaknya kalau saya segitu oke kita sudah dapat kayunya langsung aja jalan-jalan jalan-jalan jalan nah jalan sip nah disini ada bacaannya nih hmm sebentar saya pause dulu nah disini kita ketemu sama dua penjaganya there are two place where you can hold the items you collect the hotbar and the inventory talk to the crafting expert for more information nih serisi expertnya dan dipukul nah ini hotbar expertnya the hotbar is at the bottom of your screen and items you collect will fill the slot first item in the hotbar can be quickly select by using the one through nine case selecting a hotbar item allow you to use it nih pembaca sini ada cara-caranya sabar ya the hotbar the hotbar is at the bottom of your screen and item you collect will fill yang tadi ya jadi kita kita kayak ngumpulin gitu oke coba sekarang yang satu lagi jadi kita kayak bikin semacam 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 yang collect item lah gitu ya yang jago bahasa inggris mungkin kalian paham oke lanjut kita mana ini mana mana ini mundur-mundur candita berkurang ya nah disini lihat collect the oak wood planks by dragging them from the output slot to your inventory inventory jadi inventory-nya itu yang di bawah ini yang tadi yang kita kumpulin ya kita bisa kumpulin juga disini ini kayu oak gitu ya kayu oak kayu oak gitu kita ambil aja klik kanan e pencet nah ini juga pencet samperin aja nanti dia masuk sedikit gitu oke kemudian kita bisa memperbanyak si kayu oak itu caranya gimana caranya cluster crafting pencet e inventory atau persediaan untuk mengakses inventory kemudian klik kanan di karakter kemudian kamu akan menemukan crafting menu dan kamu bisa membuat simple item by placing material in the fourth slot slot atau empat slot gitu kemudian this frame will present the first slot in the club ini menu kita coba aja pencet e nah ini ada tampilannya ini batang e ini papan kayu ini tanah jadi kan kita dapat si oak ya kayu oak itu berarti batang e kayak kayunya ini pencet kiri kita pindahin nah nanti dia dapat jadi nambah gitu tapi ini kan dua ya kalian butuh satu aja saya taruh lagi satunya nah ini papan kayunya pindahin deh kesini tuh jadi kita dapat empat papan kayu nah mudah ya oke caranya kayak gitu kemudian lanjut disini ada apa kita lihat nah disini now drag the crafting table from the output slot to an open slot on your hot bar ini kita bikin meja kerja caranya itu kita harus mengumpulkan empat nih empat ini jadi meja kerja caranya pencet e lagi kemudian nih papan kayu kan ya ini kita taruh sini nih set set nah jadi deh meja kerjanya tindahin kesini set oke mudah ya lanjut kemudian disini kita diajarin apa di site template the crafting table has 3x3 slot for placing material and slot for item output as the pie stood in the light we will use recipe like this to help you create item with your crafting table nah tadi kita udah bikin si mejanya kan nah ini kita terus disini ini mejanya nah ini mejanya ya klik kanan oke eh kok gak bisa disini mungkin nah disini kita taruh oke taruh duduk situ lanjut nah disini ada apalagi place to wood plank in 1x2 formation to craft stick unit stick to create hot tools in mini craft oh jadi dari kayu ini kita bisa bikin ini ya tongkat pin 1x2 formation 1 oke kita coba pencet E kayu kayu kan kayu nah ini cuma punya 1 ya kita ambil ini nah ini jadi kayak gini nanti jadi tongkat ambil aja oke tapi kita butuh 9 tampil tadi kayak gitu ya naruh nya disini nah ini kan tadi kita lihat ini kotak kita cuma 4 jadi kita harus 9 nah kita disini ini klik kanan nah jadi 9 kan sekarang kita taruh disini nah jadi deh tongkat kayu eh tongkat kita dapat 4 siap oke next next mudah ya seru juga kemudian kita maju disini ada apa lagi guys oke disini kita lihat kita bikin apa pick as are one of the most valuable tools in craft to craft a pick as use 3 wood plank and 2 stick as divided in the recipe below oh kita kalau mau bikin palu caranya nih itu ada kayu ya 3 kita butuh 3 kemudian tongkatnya 2 nah kita punya kayu gak ya pick ace oke kita coba pencet eh papan kayunya cuma ada berapa 1 sedangkan itu butuh 3 pewan kayunya jadi kita ambil aja dari sini eh klik nah klik klik oke nah kita ambil salah ambil 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 nah kita udah punya 4 sekarang kita bikin pencet E kemudian nah ininya kan 4 ya harusnya kita 9 nah udah ya oke ini papan kayunya kita butuh 3 caranya pencet kiri ya ini pencet kiri 2 3 kemudian ini 1 ini ada 2 nah jadi tongkat oke ambil tongkatnya selesai kita udah punya tongkat eh palu ya tongkatnya 2 oke udah selesai sekarang kita pindah nah ini disini using 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 your newly graphic outbreak stroke this wall to continue tadi kita udah punya palu nah kita bisa ngancurin si tembok batu ini nih karena kita harus lanjut caranya ya pukul aja oh ini salah gunain kita harusnya pakinya palu nah ini ya kayaknya ini karena ini batu guys nah kita pukul 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 jadi nanti ini digunain buat step selanjutnya nah lanjut oke udah banyak ya kita udah dapet 13 sambil lagi 14 oke ikutin jalan kuning naik naik loncat 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 nah kita sudah sampai di akhir stage 2 nah kita mau ke stage 3 nih stage 3 oke lanjut nah tapi ketika kita mau ke stage 3 jalanannya seperti ini dong mungkin kita loncat gedung ke bawah ya buang buang waktu jadi kita menggunakan persediaan yang ada caranya gimana gampang gimana nih kita lihat kira mana ya kita cari dulu yang kira-kira kalau sini aja bisa caranya kita udah punya tembok batu kan dari 14 ya nah kita gunain tembok caranya gini ini geser dulu ke tembok batu kemudian klik disini klik kanan kemudian klik kanan lagi ke kanan ke kanan eh salah di sebelah sini nah udah jadi kita bisa lewatin jadi ini batu mengambang ya oke lanjut nah kita sampai di stage 3 nah di stage 3 ini sebenarnya kan kalau bisa mengundang orang kita mengundang orang lain ya tapi karena itu jadi saya manage sendiri aja udah oke lanjut you can make tools out of the materials other than wood where here stone pick as selesai kalau kita mau bikin apa nih other material make tools out material other than wood here stone pick as recite kita bikin apa sih you'll need tools of strong material oh jadi palu besi ya palu batu palu besi mungkin ya nah kita butuh si lembok batu ini 3 sama tongkat 2 nah tongkat kita masih 2 kita bikin ini klik kanan nah udah ya ini kita bawa 1 2 udah 4 ambil ambil sisanya balikin ntar lagi kemudian tongkat ini disini nah jadi dia tongkat besinya oke nah udah jadi ya nah tadi kan disini dibilang kalau bisa setiap 3 itu kalian ngundang teman kalian gimana sih caranya caranya itu kalian pencet tombol escape atau esc nah disini nanti pilih yang gambar 4 orang ini nih terus kalian mulai menjadi host kalian mengatur kemudian konfirmasi nah ini ini nih yang tadi kode di awal itu yang kalau kalian join nah ini kode-kodenya kayak ada wortel kemudian ini liama ya lalu balon kemudian wortel lagi tau bisa juga bagiin lewat tautan nanti jadi mereka tinggal ngeklik aja gitu ya nah sekarang saya lagi mainnya sendiri jadi saya main sendiri aja nah nanti habis itu kalau kalian udah bergabung kalian pakai aplikasi lagi tambahan jadi pakai aplikasi tambahan nanti ini saya pause kalian buka aplikasinya namanya classroom nah classroom mode for mincraft ya sebentar nah ini ya classroom mode for mincraft kalian buka ini kemudian seperti biasa login pakai email microsoft nah kemudian ini kalian copy copy aja terus masuk masuk lagi nih kamina craft education nah ini masuk ini kemudian pilih obrolan pencet nah ini kalian pasti disini pasti nah sambungan dibuat ke server nah jadi kalian sudah terhubung sama temen kalian yang tadi gabung melalui kode nanti disini kalian bisa merasakan dunia yang sama ya misalnya hujan mau turun hujan pencet lagi yang T kemudian pilih ini cuaca misalnya cuaca cerah hujan atau hujan badai misalnya hujan nah kirim pencet ini nah disini hujan kan iya jadi jadi temen kalian yang join juga disana hujan cuacanya kemudian disini misalnya mau pengaturan misalnya bisukan semua obrolan tekan tekan kemudian teks untuk ucapan dalam obrol diaktifkan enggak kalau enggak yaudah lalu ini jenis tulisannya ada notosan sama mojang silunya notosan lalu ukurannya bisa diubah nah kalian tuh jadi kecil ya nih ini kecil kita berbesar seperti itu kecilin aja kemudian space barisnya bisa diatur nah warnanya ini kan ungu bisa kalian ubah misalnya kalian nggak suka bisa jadi kuning ya lalu warna sebutannya bebas mau putih terserah kalian udah nah sekarang kita lanjut nih hujan ya hujan ya hujan kita udah bikin si palu tadi palu batu lanjut ada apa lagi disini use your new stone tool to nine this coal are blocks and collect the coal that drops ini tadi kita hancurin pake pake yang palu palu tadi tuh palu batu nah hancurin klik 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 nah itu kan dibilang use your new stone to nine disco kumpulin batu-batunya ya nah ini batu-batu-batu 1 2 3 4 5 kita baru punya 5 ini hancurin lagi aja kita baru punya 7 batu sedangkan kita butuh 9 guys lagi lagi ya guys baru oh udah 11 oke lanjut disini kita bikin apa craft torch to light your way in the dark of night kita bisa bikin lampu ya semacam lampu caranya itu ini apa batu sama tongkat hmm kita tidak punya tongkat kita ambil aja dari sini oke lanjut kita punya batu ya nah tadi gimana urutannya ini dulu tongkatnya di bawahnya oke aduh belum belum ini nah terus ini kemudian batu nah jadi itu obornya ambil obornya oke ini ini apa disini nah jadi kita punya obor kemudian kita diminta bikin apa lagi ada lagi apakah ada lagi apakah ada lagi apakah ada lagi kalau enggak lanjut follow the blue path to section for Minecraft education edition feature follow the blue path fitur kuti kita main hujan-hujanan ya guys enggak apa depan suruh bikin apa nih ador is side door keep how most monster out each wood type makes different door try crafting a door and adding it to the house oh bikin pintu caranya pakai apa ini kita butuh berapa ber enam enam ambil 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 oke nah ini enam yang ini ya ini ini sini 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 nah udah kita punya pintu dapat tiga pintu lanjut terus ada apa lagi kita lihat dulu sekelilingnya itu udah tadi the mobs of minicraft mobs sure for mobiles are discrete terrestrial find in minicraft this include pasif mobs such as peaceful animal to bastial mob that includes monster like zombies skill wow ini bahan bacaannya scriptset emu wila ken tem aw selat with raw fish ini anjing ya binatang anjing serigala kelihatan apa sih bacaannya wow can be tame with bones and make excellent companion tulang disini ada banyak binatang chicken great food soj lanjut 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 polar polar beer oke kebun binatang gitu ya lanjut jalan jalan kasian binatangnya kehujanan let's try defense when you are ready to venture into this cave kalian explore aja guys lava is home try using item from this cheese with the fullness the appearance can help you hmm 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 itu peti kita ambil aja yang dibutuhkan emas besi peliung skop mungkin oke oke lanjut kita ikutin jalanan yang umum-umum ini kemudian disini ngupain redstone education center you'll need to use mpx wow disini kita bikin banyak ini ada block of redstone redstone touch atau merah tongkat tadi naruhnya dimana ya saya lupa coba aja ini taruh sini ini taruh sini salah nah ambil oke lanjut kira-kira batu merahnya didapetin dari mana apakah kita memukul ini itu bukan redstone can we found in the world as an iron mine this block to get their redstone you'll need to use an iron pick ice or stone to collect the redstone 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 non 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 selamat menikmati selamat menikmati jadi banyak deh oke sekarang kita susun ini kalau mau bagi-bagi pencet yang kiri nah dapet ya blok batu merah sip lanjut ambil dulu sayang-sayang aduh selamat menuntuk dimana ya hmm hmm buntu oke kita keluar udah selesai ada pintu hmm bagiannya tak kita buka redstone torch are another breed search of our day take place redstone to create and can be placed anywhere that a torch can create redstone to and place it on the stun block the poses the poses hmm whatever hmm 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 selamat menikmati bagaimana ya pintu ada yang tau guys wow menghancurkan tidak bisa caranya gimana nih wah oke masuk create a lever or a button place it on the stone block activate it on find the exit ini no oke pilih lever or a button kita suruh apa ini tongkat selamat batu ambil ter eh turun sini enggak apa oke hmm dipetik ini ini air tinggulin aja oke 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 terus kita susun seperti ini letaknya juga harus sama ya tadi ini sama toko udah air sama ya Hai nah let lanjut 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 papan kayunya kita ambil di petinya buat persediaan kita kumpul-kumpulin lanjut juta-juta batu merah kumpulin batu merah oke jadi banyak batu merahnya kita hancurin pintunya oke in this room we can see the block of redstone is trying to power the iron door around the corner but the power fade out before the power sign signal apa ini apakah ada di peti banyak persiaan obornya ambil batu 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 ini apa ya ini batu bersinar ambil 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 oke caranya yang oke gimana begini ini ini satu di tengah kemudian batu merah ini 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 yang yang ini ini itu ini 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 lanjut over 2 sama batu merah ini disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ini oke lanjut selamat menikmati oke masih banyak item yang bisa kalian ambil kalian bisa explore sendiri di stage 3 ini bersama teman kalian oke ya mungkin itu aja sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bereksperimen bye bye oh no selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati